Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Persija Jakarta, RANS Nusantara FC, Persikabo 1973, dan Bayangkara FC Khusus untuk Arema FC, mereka akan memakai Stadion Kapten Iwayan Dipta sebagai homebase di musim depan Stadion ini akan menjadi homebase pengganti Stadion Kanjuruhan Stadion Gajayana yang diajukan oleh manajemen Singoedan Masih belum lolos verifikasi karena masih perlu adanya renovasi Sedangkan Stadion Kanjuruhan tidak bisa dipakai akibat tragedi pada Oktober 2022 Dimana saat itu stadion tersebut menjadi saksi bisu 135 orang meninggal dunia usai laga Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya Dari draft final yang dirilis oleh PT Liga Indonesia, Arema FC akan memakai Stadion Dipta hingga akhir musim Namun masih bisa berubah jika perbaikan di Stadion Gajayana bisa selesai lebih cepat Ini menjadi kedua kalinya Stadion Dipta menjadi markas tim lawan Sebelumnya di Liga 1 2018, Perseb Bandung juga sempat memakai Stadion ini dalam beberapa pertandingan Pelatih Bali United Stefano Cugura pun memberikan komentarnya Ia mendukung penuh Arema FC bisa memakai Stadion Dipta sebagai markasnya musim depan Kami pasti mau bantu Arema Mereka dari Liga kemarin, sudah ada masalah, terang pelatih yang karib di sapa teco tersebut Namun pelatih peraih tiga gelar Liga 1 bersama Persija Jakarta dan Bali United tersebut Memberikan catatan agar kualitas lumput Stadion Dipta tetap terjaga Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Terima kasih telah menonton!